baik pada hari ini saya mau kasih lihat tutorial untuk bikin file untuk cetak model desain yang gradasi halus dengan banyak efek transparansinya kita jump kita deketin nah kita lihat jadi ini efek transparansi tipis-tipis begini nah saya mau kasih lihat cara bikin filenya supaya transparansinya saya tetap bisa keluarnya halus bagus ini juga kebetulan file-nya bagus ada efek tiga dimensinya Hai Oke pertama kita akan save as ke formatif saya pilih file save as Hai saya bikin folder baru cetak Oke nah ini asalnya file-nya formanya PSD kita ganti ketif untuk layer alpha channel semua matikan saya bikin satu layer flat asisi profile lgb kita klik save Hai save transparansi terpita centang klik ok Hai ke sudah sekarang kita bikin file negatifnya saya pilih image adjustment invert setelah itu pilih image adjustment you all saturation saturation minus 100 supaya jadi hitam putih Hai setelah itu saya pilih image adjustment curve karena mau saya tebelin kelihatannya tipis banget presetnya saya pilih image adjustment curve Hai biasanya saya darker lima kali shortcutnya kontrol m Hai Darker Hai kontrol M lagi Hai Darker lagi Hai Hai kontrol M lagi Sekali lagi. Color M. Darker lagi. Oke, sudah lima kali. Nah, kalau kita mau kecilin dia, mau buang sedikit pikselnya supaya tinta putih tidak ngintip-ngintip, itu juga bisa kita ke layer. Ini apa nih? Nah, ini balik ke layer. Saya klik kanan, select piksel. Terus, select, modify, contract. Saya contract sedikit aja, satu piksel aja. Oke, setelah itu pilih di magic wand. Klik kanan, select inverse. Terus pencet delete. Oke, klik kanan, di select. Setelah itu kita pilih file save as. Cetak. Formanya tip juga. Ya, ya. Avacenna matikan. Saya kasih strip. White. Oke, save. Save transparansi. Oke. Nah, habis itu kita tinggal buka di acrolip seperti begini. Nah, ini yang file negatif, ini yang file normal. Sekarang kita tinggal set. Kalau file negatif, bedanya cuma di sini. Di bagian white-nya, yang white layer generation, kita pilih white gradient negatif. Nah, ini saya lagi mau print tebal. Jadi, saya set putihnya 2880 ks1480. Terus, persenase 300%. Standar sih, biasa 150% dan cukup. Oke, ini kita tes cetak. Oke, nah ini udah mulai cetak tinta putih. kita lihat efek gradasi transparansinya. Nah, kelihatan halus, bagus. Ini saya set 300%. Lagi pengen printable. Ini tinta putihnya image 7. Nah, gradasi halusnya bagus, dapet. Ini juga detail-detailnya. Dot-dotnya tajam, bagus. Oke, tinta putihnya udah hampir selesai. kita lihat detail-nya. Nah, ini gradasi harusnya bagus, halus. Dot-dotnya udah detail-nya dapet. Nanti kita lihat warnanya. Nah, kita sekarang print yang warna. Untuk file warna, saya set lebih cepat 1440 x 720 aja. Supaya lebih cepat cetaknya. Untuk settingan warna segini. terus nah, untuk tindak putih kita setting ini sih cuma settingan file-nya aja. Gradient white under color pixel karena dia bukan file negatif. Terus sudah tinggal print. White 0 color 1 mundur. lagi otomatis mundur. Oke, kita klik print. Oke, ini cetak yang warna. Nah, kita lihat efek gradasinya. Gradasi halusnya, efek peledakannya. Detail-detail bolanya, dot-dotnya dapat banget. Kayak 3 dimensi. Oke, udah hampir selesai. udah hampir selesai. Oke, kelihatan efek 3 dimensinya. Kita deketin. Dot-dotnya detailnya dapat. Oke, terima kasih.